Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And good afternoon everyone Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat siang semuanya Nah apa kabar nih pemirsa di rumah hari ini So how are you today? Semoga pemirsa di rumah Tentunya khususnya adek-adek di rumah nih yang lagi menyaksikan Selalu diberikan kesehatan Supaya bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari Seperti biasanya Salah satunya belajar ya adek-adek di rumah Seperti sekarang kita akan sama-sama belajar Bahasa Inggris yang mudah pastinya ya pemirsa di rumah Nah dan juga senang sekali rasanya saya Yohan Ibrahimanto bisa menemani kebersamaan kita Sama satu jam ke depan Tentunya lagi-lagi di acara kesayangan kita bersama Yaitu forum edukasi bahasaku Dimana lagi kalau bukan di TVRI Bengkulu Saluran pemersatu bangsa Nah yang pastinya TVRI Bengkulu selalu menyajikan berbagai program edukatif Yang pastinya selalu mendidik yang gunanya membangun generasi bangsa Yang siap nantinya Siap apa siap membangun bangsa Dengan ilmu-ilmu yang kita miliki Makanya dari itu selalu saksikan TVRI Bengkulu Ya pastinya pemirsa di rumah Nah dan juga hari ini Kita akan membahas sebuah tema Yang lagi-lagi tema yang muda nih adek-adek di rumah Nah kira-kira temanya apa nih? Ada yang mau tebak gak? Nah gak tau ya Jadi tema kita hari ini yaitu tentang This and those So what is that? Kok dengarnya familiar ya kak? Iya Kok familiar? Iya Jadi ini adalah bentuk lain dari this and that Yang pernah kita belajarin dari beberapa minggu yang lalu Kira-kira bagaimana sih perbedaannya? Kok bisa mirip? Apa sih yang beda jadi dari yang mirip tersebut? Nah untuk itu jangan kemana-mana Tetap saksikan kita nantinya ya Nah dan juga untuk ada yang di rumah Mungkin lagi nonton lepan layar kaca nih Lagi nontonin kita Kakak Sankar itu segera menyiapkan alat tulis Supaya bisa mencatat poin-poin yang penting Misalnya nanti kita banyak bahas kata-kata yang unik nih Misalnya kita bahas materi yang baru Segera dicatat supaya bisa diulang-ulang kembali Nah dan juga untuk pemirsa TVRI Bungkulu di rumah yang ingin berpergian Atau ingin meninggalkan layar kaca Anda Anda tetap bisa menyaksikan acara ini Melalui via live streaming Facebook TVRI Bungkulu Jadi tinggal buka Facebook Tekan pencarian langsung cari TVRI Bungkulu Strip Live Nanti akan ketemu siaran ini dan Pemirsa di rumah bisa menyaksikan acara ini tetap secara langsung Selain itu pemirsa di rumah juga bakalan tetap bisa Menyaksikan tayangan-tayangan TVRI Bungkulu Yang telah disiarkan sebelum-sebelumnya Wah enak sekali ya pemirsa di rumah Kalau mau mengakses TVRI Bungkulu Gampang sekali untuk diakses Nah jadi seperti yang kita selintir sedikit ya di awal Kita akan membahas tema kita yaitu tentang This and Those Jadi this and those ini kira-kira apa sih pemirsa di rumah Nah mari kita bahas di slide kita yang pertama Ya sambil menunggu slide pertama kita muncul Mungkin ada di rumah segera menyiapkan deh alat tulisnya Karena materi ini benar-benar unik dan gampang seperti pelajari Nah oke ini sudah muncul Jadi spartama kita tetap harus bahas dulu dong Tentang this and that Nah kira-kira pemirsa di rumah masih ingat gak This and that itu kayak gimana Ya jadi kita ilustrasikan kembali ya Iya jadi di sebuah ruangan disana ada meja yang dekat Sama ada meja yang kecil yang jauh Bisa dilihat ya pemirsa di rumah disini ada yang dekat Nah disini ada yang jauh Nah kita asumsikan kalau letaknya disini berarti letaknya dekat Disana letaknya jauh Oke kita muncul ini gambarnya Nah ada dua buah apel disini Apa yang bisa kita lihat nih Benar ya pemirsa di rumah ada yang di rumah Satu apelnya dekat satu lagi apelnya jauh Nah disinilah penggunaan this and that Seperti yang kita bahas beberapa minggu sebelumnya Nah untuk benda yang dekat kita bisa menunjuknya dengan kata this Yang artinya adalah ini Dan untuk benda yang jauh bisa kita tunjuk dengan kata that Yang artinya itu This and that Jadi artinya ini dan itu Ya gampang ya Dengan yang lagi pemirsa di rumah Jadi this untuk yang dekat That untuk yang jauh Nah bagaimana tentang this and those Yang kita bahas di awal dari pemirsa di rumah Ini dia Nah berbicara tentang this and those Jadi ini persamaannya Pertama this dan this Itu artinya sama-sama ini Dalam bahasa Inggris Jadi perbedaannya beda tulisan Dan sedikit berbeda dalam pengucapannya Ditulisannya kalau this biasa T-H-I-S Kalau this yang satu lagi T-H-E-S-E Pembacaannya yang satunya this biasa Yang satu lagi ini agak ditekenin Jadi dibaca this This and this Yang artinya sama-sama ini Yang kedua that and those Ya sama juga dengan ini Ini juga artinya itu Jadi ada dua bahasa Inggris ini dan itu Kalau untuk itu Itu ada that and those T-H-A-T for that And then T-H-O-S-E for those Di that and those Artinya sama-sama itu Lah kok sama sih Jadi bedanya dimana dong Ini dia Nah pertama untuk this and that Diingat ya pemirsa di rumah Di rumah Di rumah This and that itu untuk benda yang cuma ada satu Misalnya kita menunjuk seperti ilustrasi gambar kita pertama Apalagi cuma ada satu Jadi kita menggunakan this or that Ya itu bendanya cuma satu Nah this and those gimana nih? Itu untuk jumlah benda yang berjumlah lebih dari satu Itu bisa dua bisa tiga dan seterusnya Contohnya kita lagi menunjuk benda di depan kita Wah bendanya ada lebih dari satu Kita gak bisa menggunakan this Atau menggunakan that Jadi kita harus menggunakan those Yang artinya itu Artinya bahasa Inggrisnya itu pertama itu Tapi kalau di bahasa Inggris Perbedaannya hanya di jumlah Nah gitu Jadi ada dua bahasa Inggris untuk ini Yaitu this and this Lalu ada dua bahasa Inggris untuk itu Yaitu that and those Bedanya This and that Untuk benda yang cuma ada satu Kita nunjuk benda yang cuma ada satu Atau singular object And then This and those Itu untuk nunjukin benda yang lebih dari satu Misalnya bendanya ada dua atau tiga Iya Jadi multiple objects Iya Jadi gitu ya Ribet gak? Sebenarnya gak ribet kok Kenapa gak? Coba kita lihat pembahasannya berikut ini Nah Kalau pertama tadi kita membahas bagaimana cara menggunakan this and that And now we will learn about how to use this and those Iya So How to use it? Firstly let's look at the picture Jadi ayo kita lihat gambarnya dulu Kira-kira apa nih yang bisa kita amati di awal? Tetap ya ada benda yang dekat ada benda yang jauh Bedanya apa ini? Iya benar ya pembahasannya di rumah Di pertama tadi bendanya cuma satu Kalau di sini bendanya lebih dari satu Nah untuk itu untuk bendanya lebih dari satu Untuk yang dekat kita bisa menggunakan this Dan yang jauh kita bisa menggunakan those Iya Gampang ya? Benar Jadi bendanya lebih dari satu Coba kita hitung sama-sama One Two Three Iya disana lihat di this Ada tiga apel disana ya pemisah di rumah Dan juga untuk satu lagi Coba yang paling ujung Ada berapa tuh? One And two Iya Jadi sudah kita hitung ya Sama-sama pemisah di rumah Dan ada yang di rumah Jadi bendanya lebih dari satu Disanalah kita menggunakan this and those This and those Oke Sudah paham belum cara bacanya? Coba repeat after me This Bedanya sama this biasa tapi i-nya lebih ditekanin This Oke very good And then those This and those Iya ini dan itu Jadi harus bisa bedain ya Yang pertama this and that Lalu ada juga this and those Iya Nah gitu ya pemisah di rumah Gampang ya cara pemberaannya Nah sekarang gimana nih cara makanya kedua ini? Sama Jadi kita pertama harus bahas Pertama ada yang bentuknya demonstratif pronoun Jadi ketika this and that itu digunakan sebagai subjeknya dari kalimat Atau apa yang kita bicarain Gimana ini contohnya? Coba kita lihat contoh pertama Nah disini ada apa nih? Apel ya Yang pasti apel pemisah di rumah Nah kira-kira bahasa Inggris untuk tiga benda ini apa pemirsa? Oke ada yang di rumah tahu? Of course it is Apples A-P-P-L-E-S Oke kira-kira Ada yang di rumah ada yang tahu enggak? Kenapa kita menggunakan S di ujung Apple? Padahal bahasa Inggris Apple kan Apple aja tuh kak Enggak ada S Kira-kira kenapa itu? Tahu enggak? Nah benar karena bendanya lebih dari satu Kita hitung lagi ada 1, 2, and 3 Ada 1 di depan ada 2 di belakang 1 plus 2 jadi 3 Ada 3 Apple disana Jadi disini kita harus menggunakan S Sebagai kata tunjuk bahwa bendanya ada banyak Oke here is the example Kita bisa membuat kalimat dengan kata Dose Oke kira-kira masih ingin enggak? Dose tadi artinya apa? Jangan sampai lupa loh ya Dose itu artinya adalah? Itu Lalu Dose Of course it have to be followed by R Jadi itu harus diikuti dengan to be R Coba diingat lagi kenapa itu harus to be R Benar ya? Itu kan lebih dari satu Kalau bendanya cuma satu Kita harus menggunakan to be Is Very good Jadi kita menggunakan to be R Karena Benda yang kita tunjuk lebih dari satu Dose Are Itu adalah Apple Iya Yang artinya adalah Itu adalah Apple-Apple Apple-nya lebih dari satu Makanya kalau di bahasa Indonesia disebut Apple-Apple Sedangkan kalau di bahasa Inggris Kita hanya perlu menambahkan S Jadi apples Apples Oke Repeat after me Dose Are Apples Dose Are Apple Those are Apples Oke Very good Sudah paham ya pemirsa di rumah Untuk contoh yang paling gampang Untuk bentuk kalimat pertama Nah Sekarang coba kita sama-sama Menggunakan Kalimat ini ya Bentuk kalimat ini Ke contoh yang lain Nah Kira-kira Kita punya gambar apa nih Oke So here it is Di ruangan sana Di dekat meja yang dekat ya Itu kira-kira gambar apa nih pemirsa Ada di rumah yang sering bantu ibunya masak Mungkin pasti udah tau dong Ini benda apa Ya apa ini Ini adalah Bener Piring Piring-piring ya Piringnya ada banyak Atau lebih tepatnya Tumpukan piring Bener ya Pasti ada yang di rumah Sudah sangat tau dong Ini apa Kalian sering bantu ibunya di rumah Kalau yang enggak Tetap tau dong pastinya Nah Piring-piring Kira-kira kita harus bahas dulu dong Bahasa Inggris piring Kira-kira ada di rumah Ada yang tau enggak Oke It is Plate P-L-A-T-E-S Oke Lagi-lagi Kenapa ada S Bener Karena piringnya lebih dari satu Bahasa Inggris piring itu adalah Plate Lalu kita nambahkan S menjadi plate Oke Plate Repeat after me Plate Very good Nah Sekarang kita akan membuat kalimat lagi nih Seperti yang di awal Sekarang kita harus lihat dulu dong Ayo kita tentukan Kita harus menggunakan This Atau those dulu disini Oke Kira-kira Bendanya ada di mana ini Di meja paling dekat ya sama kita Jadi kita harus menggunakan kata tunjuk This Oke Very good This Lalu diikuti dengan to be Or Very good What is that? This Or Plate Oke This Or Plate Ini adalah Piring Piring Benar ya This Or Plate Ini adalah Piring Kenapa kita menggunakan This Sekali lagi pemirsa Oke Pertama karena bendanya Dekat dengan kita Mungkin bisa kita jangkau Maksudnya ya Di meja ini kan kelihatan Mejanya dekat sama kita Lalu kedua apa lagi? Benar Karena piringnya ada banyak Lebih dari satu Jadi kita harus menggunakan This Oke Gampang ya Untuk contoh pertama Kita sudah menemukan Caranya nih Sangat gampang sekali Untuk membuat kalimat ini Menggunakan this and those Oke Itu contoh pertama ya Sekarang gimana contoh kedua kita nih? Oke So Here it is What is that? Do you know what is that? Ada yang tahu itu apa? Benar ya Ini adalah Buku Buku-buku Bukunya ada lebih dari satu Benar ya Ada berapa buku coba Ayo kita hitung sama-sama Disini ada One Two Three Jadi ada tiga buku There are three books there Ada tiga buku disana Nah kira-kira lagi-lagi Masa gak ingat nih Bahasa Inggris buku apa sih? Oke It is Books B O O K Plus S Oke B O K Artinya buku Dibaca dengan book Lalu kita harus nambahkan S lagi Karena disana bukunya ada lebih dari Satu Ada berapa disana? Ada satu Ada one Two Three So there are Three books in the picture Jadi ada tiga buku di gambarnya Nah Lagi-lagi kita harus buat kalimat lagi nih Biar kebiasa ya Pemirsa di rumah ya Di rumah Nah Pertama kita harus lihat dulu Bendanya ada di mana sih? Dekat atau jauh? Ya bendanya ada di meja paling ujung ya? Benar ya Ada di rak paling ujung Sudah dekat sama dinding Paling sudut sana Nah berarti kita harus menggunakan kata tunjuk Apa? Oke Those Very good Kenapa lagi kita harus menggunakan those? Karena bukunya ada banyak Oke Those Are Books Oke Ini adalah Itu adalah Buku-buku Oke Itu contoh kedua kita Sangat gampang ya Pemirsa di rumah Nah Kira-kira selanjutnya kita bakalan ada contoh apa lagi nih? Nah jadi pemirsa di rumah Tetap jangan kemana-mana Dan tetap saksikan TVRI Bung Kulu Tentunya program edukasi bahasaku Oke terima kasih ada di rumah dan pemirsa di rumah Masih bersama kami di forum edukasi bahasaku TVRI Bung Kulu Tentunya bersama saya Yohan Ibralinanto Nah jadi untuk pemirsa di rumah dan ada di rumah yang baru bergabung bersama kita Jadi kali ini kita sedang membahas sebuah tema yang sangat gampang dalam bahasa Inggris Yaitu tentang This and those Yang bentuk Yang adalah bentuk lain dari this and that Yaitu bedanya this and those itu adalah Untuk sebagai kata tunjuk benda yang lebih dari satu Nah kira-kira gimana nih maksudnya kata tunjuk benda lebih dari satu Mari kita bahas contoh kita yang selanjutnya di slide berikut ini Oke baik sudah muncul sekarang kita punya gambar ketiga nih dalam bentuk demonstrasi pronoun Oke kira-kira What is that? Warnanya kuning Iya kuning ada sisir gitu ya Ya pasti buah-buahan ya pemirsa di rumah Kira-kira itu buah apa nih? Pasti ada yang di rumah sudah sangat sering dong menyupai buah ini Oke ini adalah buah Pisang Atau bisa kita sebut dengan pisang-pisang Karena apa? Karena buahnya lebih dari satu Atau kata lainnya kita bisa bilang satu sisir pisang Kenapa dibuat pisang-pisang? Supaya kita lebih paham saja memahaminya Karena bentuk kalimat bahasa Inggrisnya Yaitu pisang Bakalan nambahkan S jadi bentuknya sebagai pisang-pisang sebenarnya dalam bahasa Indonesia Yang menunjukkan benda tersebut ada banyak Oke gitu ya sekarang Pasti ingat dong bahasa Inggris pisang Oke what is the Inggris of pisang? It is? Banana Iya benanas B-A-N-A N-A plus S Benanas Oke lagi-lagi kenapa kita tambahkan S? Ya karena pisangnya lebih dari satu Benar ya disini ada berapa buah nih? Ada satu Dua Tiga Benar ya disana ada tiga pisang Letaknya dimana? Di ujung disana ya di meja yang satu lagi di ujung Nah gampang ya sekarang kita harus buku kalimat lagi Lagi-lagi kalimat yang gampang dibuat Oke pertama kita harus menentukan dulu kata tunjuknya nih ada di rumah Kira-kira bendanya ada dimana tuh? Jauh ya bendanya ada di ujung meja paling ujung Meja dini yang paling ujung Nah kira-kira jadi kita menggunakan kata tunjuk apa nih yang tepat? Ini atau itu? Ya yang tepat adalah? Itu Karena bendanya jauh ya disana Bendanya jauh ada di ujung sudut ruangan Jadi kita harus menggunakan itu Dan itu bendanya ada lebih dari satu Jadi kata tunjuknya yang tepat adalah Oke it is those Oke those Lalu diikuti dengan to be Are What else? What else? Apa lagi? Benanas Oke those are bananas Those are bananas Those are bananas Yang artinya adalah Itu adalah pisang-pisang Atau banyak pisang Nah kira-kira ada adik di rumah Ngomong-ngomong tentang pisang nih Tau gak nih ada di rumah Pisang itu merupakan temennya Bagi mungkin orang-orang yang sedang diet Kenapa gitu? Tau gak bahwa pisang-pisang itu adalah Pisang itu adalah buah yang rendah kalori Tetapi mengandung banyak serat alami Nah jadi sehingga disana Sangat baik untuk diet Karena mengandung kalori yang hanya sedikit Dan juga selain itu Pisang juga mengandung yang namanya Karbohidrat loh ada di rumah Nah jadi Ketika kita memasang pisang Kita memakan pisang Kita akan merasakan Kenyang meskipun yang terserah Karena disana sudah mengandung Karbohidrat yang tentunya juga Untuk membuat kita menjadi kenyang Selain itu juga memberikan kita Asupan energi Untuk menjalani kehidupan sehari-hari Jadi makan pisang itu juga merupakan Salah satu kebiasaan hidup yang sehat Ada di rumah Jadi ketika diberi pisang Jangan berarti gak mau makan Dan lagi-lagi Bukan berarti harus dimakan Secara berlebihan Jadi ada di rumah juga harus tahu Porsi yang tepat untuk dimakan Karena yang berlebihan itu Tidak baik Bener ya Oke so this is Those are bananas Itu adalah Pisang-pisang Nah sekarang Selain bananas Kita kira-kira punya gambar apa lagi Ini pemirsa di rumah Oke let's check it out Here it is Iya baik Dekat ya sama kita Kira-kira ada di rumah Familiar gak sama benda ini Itu gambar apa Kalau buku Gak ada sampulnya ya Jadi kira-kira itu gambar apa Pemirsa di rumah Oke udah ketemu Ya itu adalah gambar Koran Atau koran-koran disana Karena ada tumpukan koran Korannya lebih dari satu Jadi disana ada tumpukan koran Koran-koran Bener ya Nah Kira-kira koran Pernah tahu gak Bahasa Inggris koran itu apa Oke it is Newspaper Newspaper N E W F P A P P E N R Newspaper Plus S Newspaper Oke yang artinya adalah Koran-koran Atau banyak koran Bener ya Jadi jangan lupa Bahasa Inggris koran itu apa sih Jadi bahasa Inggris koran itu adalah Newspaper Yang berarti ya Sebenarnya kalau diartikan News itu artinya banyak berita Dan paper itu artinya Kertas Jadi kalau di bahasa Indonesia Ada penyebutan khusus Yaitu Koran Iya Sudah tahu ya Pasti sudah sangat sering dong Lihat koran-koran di rumahnya Nah Kira-kira Kita bisa buat kalimatnya Seperti apa Pemirsa Oke Mari kita buat sama-sama Pertama kita harus lihat lagi Bendanya ada di mana sih Oke Kalau kita lihat bagi-bagi Di sana bendanya ada di atas Meja yang dekat ya Sama kita Benar ya Pemirsa Nah Kira-kira itu di mana letaknya Kita menggunakan ini atau itu Ini Benar sekali ya Nah Terus bendanya lebih dari satu Lebih tepat apa nih penyebutan Dalam kata sengit dalam bahasa Inggris Itu harusnya adalah This Oke Very good This Oke This Beda ya Sama this yang di awal This yang benarnya cuma satu This ini tulisannya T-H-E-S-E This Yang artinya Ini Tapi lebih dari satu Iya Lagi-lagi diingatin ya Kalau di bahasa Indonesia Itu kita cuma Cukup menggunakan ini dan itu Sedangkan di bahasa Inggris ada dua This This biasa Itu untuk bendanya cuma satu Dan yang ini This Ini untuk bendanya yang lebih dari Satu This Oke And then Apa lagi Kita perlu menambahkan Kata bantunya Atau to be Jadi kata bantunya adalah Or Very good This Or What else Newspapers Oke These are newspapers Yang artinya adalah Ini adalah Koran-koran Oke Baik Gampang sekali Apa yang bisa ada di rumah These are newspapers Ini adalah Koran-koran Nah Jadi ngomong-ngomong tentang koran nih Ada yang di rumah harus tahu dong Koran itu apa sih Bedanya sama buku Nah Jadi koran itu merupakan Sebuah kertas Sebenarnya umumnya yang digunakan Kertas buram Yang berisi berbagai Informasi berguna Di sana Di sana bisa berisi Misalnya berita sehari-hari Mungkin berita memuatan politik Dan juga mungkin bisa berita tentang Pembangunan daerah Atau mungkin juga berita tentang Kasus-kasus yang lagi hangat Topik yang lagi hangat Dan juga biasanya di sana juga ada Ikan iklan Jadi selain bisa melihat berita Kita juga bisa melihat Apa sih produk yang lagi dijual sekarang Iya Gitu ya Nah dan juga Selain itu Newspaper Koran-koran bekas Biasanya bisa diolah menjadi Berbagai macam olahan Bisa jadi perhiasan Atau bisa menjadi Produk yang baru Untuk itu Newspaper atau koran-koran Jangan hanya sekedar dibuang Kalau bisa kita olah kembali Nah Itu yang tadi Pemisah seputar Newspaper Atau koran Jadi bedanya sama buku Koran itu Tepatnya lebih Memuat tentang berita-berita Nah ini juga merupakan Salah satu media Selain media televisi Yang ada di depan layar kaca Ada di rumah Nah ini juga salah satu media Pembawa informasi Yaitu dalam bentuk cetak Jadi lagi-lagi media Ada tiga nih Ada media televisi Media cetak Dan juga Media radio Seperti itu Merupakan media suara Ya lebih tepatnya Untuk Menyiarkan Juga mencapai Menyampaikan informasi Atau menghibur Keluar di rumah Nah Itu ya tentang Gambar ini These are newspapers Ini adalah Koran-koran Oke gampang sekali ya Sekarang kita punya Gambar terakhir Untuk bentuk demonstratif pronoun Nah Kira-kira ini gambar apa nih Wow Can you see that Bisa lihat Ini gambar apa nih Kira-kira pemirsa Ada dua loh Ada dua piring Di atas piring ada apa Oke bener Di rumah di sana ada Makanan Makanan-makanan Karena makanannya Lebih dari satu Di sana Jadi bahasa Inggris Makanan Kira-kira di rumah Ada yang tahu enggak Oke what is Makanan In English It is Foods Oke F O O D Plus S Food F O O D Food Plus S Jadi foods Nah mungkin Suka yang sering dengar Kata-kata food Di ujungnya Mungkin bisa jadi Kemasan mie Instant Biasanya ujungnya ada food Dan juga ada Makanan Juga merek lain Ujungnya ada food Jadi ingat Food itu artinya Makanan Makanya diletakin Di merek-merek tersebut Jadi Food artinya Makanan dalam Bahasa Inggris Jangan lupa ya Di rumah Dan juga kita menambahkan S Karena makanannya Ada banyak Oke Gitu ya Nah Sekarang Ops kelihatan Nah Sekarang kita harus Lihat lagi nih Kira-kira posisinya Ada di mana Oke Posisinya ada dekat ya Oke Dekat Oke ini salah Harusnya kita menggunakan This Oke Baik ini salah ketik ya Nah Ini harusnya menggunakan This Lalu diikuti dengan To be Are Very good Lalu diikuti lagi dengan Apa sih itu Oke itu adalah Food Yang artinya Itu adalah Makanan-makanan Sebenarnya ini ya Pemirsa di rumah Jadi ada sedikit kesalahan Jadi yang tepat adalah This Daripada dos Penggunaannya adalah This Or Food Ini adalah Makanan-makanan Nah Jadi yang disajikan Di depan kita itu Merupakan Salah satu contoh Makanan sehat Di rumah Di sana ada ayam Di sana ada nasi Di rumah Juga ada Makanan hijau Oke Atau ada yang Sayur-sayuran Di sana Nah Jadi adun tarea di rumah Kita harus bisa membedakan Yang mana makanan sehat Dan makanan yang tidak sehat Untuk kita konsumsi Sehari-hari Jangan terlalu sering Makan yang namanya Makanan cepat saji Gak boleh banget ya kak Bukan gak boleh sih Tapi tepatnya Harus juga diperhatikan Jumlah yang kita makan Tapi langkah lebih baiknya Kita memakan Masakan-masakan Yang dimasakin Sama ibu kita di rumah Tentunya Masakan buatan rumah Itu lebih sehat Daripada makanan Yang biasa Yang biasa kita beli Di luar pastinya Untuk itu jangan malas dong Ketika dikasih makanan Dimasakin sama ibunya Oke That is These are foods Itu adalah Contoh terakhir Dari bentuk Demonstrative pronoun Nah sekarang Ada bentuk lain Dari demonstrative Bentuknya Demonstrative itu Kata tunjuk Ada bentuk lain Dari kalimat Kata tunjuk Yang biasa digunakan Dalam sebuah kalimat Yaitu Demonstrative adjective Ketika This Those This and that Itu digunakan Sebagai kata sifat Itu sebenarnya Gimana sih penjelasannya Oke Sekarang mari kita Lihat gambar ini Lagi-lagi ada Tiga apple disana Oke kita Ilustrasikan ya Seperti awal This Apple Sebenarnya ya Nah Karena bentuknya di ujung Jadi kita harus membuatnya Dengan Those apples Benar Jadi Those apple Those sebagai kata Sifatnya Dan apples sebagai Sebagai Subjectnya Sekarang Nah itu maksudnya Jadi digunakan sebagai subjectnya Kalau tadi digunakan sebagai complement Sekarang digunakan sebagai subjectnya Jadi Those apples Or blah 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 Diikutin dengan Misalnya Those apples Or sweet Dan sebagainya Itu penjelasan tingkatnya Sekarang gimana sih Cara menggunakannya Ini dia Oke Ini lagi-lagi Apa tadi Balsingkirnya pemirsa It is Apples Sebenarnya Apples Oke Karena apple-nya Atau apple-nya Lebih dari Satu Nah sekarang Gimana nih Cara menggunakannya Sebagai bentuk Demonstratif Adjektif Oke Mari kita lihat Oke pertama Kita bisa menggunakan lagi Kata tunjuknya Yaitu Those Lalu kita langsung Nambahkan apples Di sana Those Apples Nah jadi Kalau misalnya Di awal Bentuk awal Apple-nya kita gunakan Di ujung Sekarang kita gunakan Di depan Setelah those Oke Sekarang biasanya Udah ada subject Diikuti dengan Apa lagi Ada di rumah Oke diikuti dengan To be-nya To be-nya adalah Are Those apples Are Oke Those apples Are Kita udah dapat To be Jadi sekarang Kita harus nambahin Compliment-nya Di ujungnya Atau kita harus Sebut Apel-nya Kenapa sih Oke Those apples Are Sweet Sweet Here it is Those apples Are sweet Sweet artinya apa nih Kira-kira pemisah S-W-I-I-T Those apples Are Sweet Yang artinya Apple-apel itu Manis Nah Jadi kalau tadi Kita bisa Kita menggunakan Kalimat yang seperti ini Itu adalah Apple-apel Ini adalah Apple-apel Sekarang Kita menggunakan Apple-apel itu Seperti itu sih Bentuk bahasa Indonesia Simpelnya Those apples Are sweet Apple-apel itu Manis Oke Gampang ya Tetap gampang Ada di rumah Selama kita mau Memahaminya Benar ya Nah Sekarang Gimana sih contohnya Mari kita lihat Contoh gambar pertama kita Nah disini Kira-kira kita punya apa Oke Disana ada Kemeja ya Pemirat di rumah Digantung di ujung Di atas Meja kecilnya Di paling ujung Jadi digantung itu bajunya Oke Kemeja berarti ya Seperti itu adalah gambar Kemeja Kemejanya ada berapa Ada banyak There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oke Berarti ada 8 Kemeja disana Oke Kita bahas dulu dong Bahasa Inggris kemeja Kira-kira bahasa Inggris kemeja Apa ini ada di rumah Ada yang tahu Oke Ini adalah kemeja Kemeja Oke Jadi The English of kemeja Is Shirt S-H-I-R-T Plus S Shirt S-H-I-R-T Shirt Yang artinya adalah Kemeja Ditambahkan dengan S lagi di ujungnya Itu shirt Atau kemeja Kemeja Kemejanya lebih dari Satu Oke Sebelum kita mulai Sudah tahu dong Kemeja itu seperti apa Sudah ya Lengannya panjang Berkerah Gitu ya Kemeja Jangan sampai salah kapral Beda kemeja sama kaos Oke Itu adalah bahasa Inggris dari kemeja Sekarang Selain itu kita harus Membuat dulu Biasanya Kamplemennya Kalau tadi Kamplemennya juga kata sifat Sekarang kita harus cari juga kata sifatnya Kamplemen Nah Kira-kira kalau kita lihat Kemejanya Disini kemejanya seperti apa Pemirsa Warnanya gimana Warnanya terang ya Enak dilihat Cerah Terang Nah benar Kira-kira bahasa Inggris terang itu apa Pemirsa Oke The English of terang Atau cerah Is bright Bright B-R-I-G-H-T Yang artinya terang Bright Shared and bright Oke kita sudah dapat dua kata kunci Sekarang Kita sudah bisa membuat Kalimatnya Nah Oke Pertama lagi-lagi Kita harus lihat posisinya Posisinya ada di mana Jauh ya Jadi kita menggunakan ini atau itu nih Pemirsa Oke Tepatnya kita menggunakan Itu Benar ya Jadi itu bahasa Inggrisnya adalah Dose Benar Dose Karena bendanya Ada banyak Selain dose Kita menambahkan apa lagi nih Oke Kita menggunakan Menambahkan ujungnya lagi Kata bendanya Itu shirt Oke Dose Shirt Oke Sudah jadi ya Subjeknya Yang artinya adalah Kemeja-kemeja itu Dose shirt Oke Sekarang Kita harus menambahkan To be-nya lagi Atau kata bantunya Kata bantunya adalah R Benar ya R lagi Kira-kira kenapa digunakan R Karena bendanya Lebih dari satu Ditambahkan S Dose Shirt R Oke What else Apa yang kita perlu tambahkan Ia baik Komplemennya Kata sifatnya Disini Shirtnya Bright Atau Terang Kemeja-kemeja itu Terang Atau lebih lengkapnya Kemeja-kemeja itu Warnanya Terang Those shirts Are Bright Kemeja-kemeja itu Terang Jadi ada di rumah Harus bisa membedakan Bentuk meja dan kaos Kalau kaos itu Bahasa krisnya T-shirt Oke Kalau kaos itu Yang harus diingat Bahan-bahannya itu Berasal dari bahan Kaos Atau kain kartun Biasanya Sedangkan Kalau shirt Itu menggunakan Biasanya Clot Atau bahan Kain Itu bedanya Bahan kain biasa Kain dasar Dan juga Kalau di kemeja Biasanya itu Ada kera Dan juga ada Kancing Di sana Seperti sini Kancingnya Sedangkan Di kaos Biasanya Tidak menggunakan Kancing Oke Itu tadi Contoh kita Pertama Untuk demonstratif Adjektif Kira-kira Kita punya contoh Apa lagi Di rumah Jangan kemana-mana Tetap saksikan Forum Edukasi Bahasaku Oke Terima kasih Pemirsa di rumah Masih bersama kami Tentunya di forum Edukasi Bahasaku TVRI Bungkulu Bersama saya Yohan Ibrali Nanto Nah Jadi tadi sekarang Untuk pemirsa di rumah Member bergabung Kali ini ya Jadi sekarang Kita sedang membahas Sebuah tema Yang sangat gampang Dan juga tentunya Menarik dalam bahasa Inggris Yaitu tentang This and those Yang artinya adalah Ini dan itu Tapi bedanya Disini This and those Itu bendanya Lebih dari satu Sedangkan This and that Seperti tema-tema Yang kita bahas sebelumnya Itu bendanya Cuma ada satu Nah jadi This and those Seperti yang tertulis di bawah Itu merupakan Kata tunjuk dalam Bahasa Inggris Yang digunakan Untuk menunjuk Atau menunjuk Benda yang lebih dari satu Misalnya Itu bendanya Lebih dari satu Kita menggunakan Those Dan yang lebih dari satu Ini menggunakan This Oke Sekarang kita bahas Contoh selanjutnya Tadi kita terakhir Punya gambar Kita punya gambar Shirt Yang artinya adalah Gemeja Sekarang kira-kira Kita punya gambar Apalagi pemirsa di rumah Oke mari kita lihat Gambarnya Here it is So what is that Letaknya ada di dinding Biasanya pemirsa Di sana kira-kira Apa sih bahasa Inggrisnya Pemirsa Oke it is Itu adalah Lukisan Benar ya pemirsa Di rumah Pasti ini merupakan Benda yang Paling sering ada di rumah Kalau misalnya Gak di ruang tamu Biasanya di ruang kelarga Yang pasti tempatnya Ditempelkan di dinding Oke Jadi itu adalah Lukisan-lukisan Karena lukisannya Lebih dari satu Di sana ada berapa One Itu yang bersama-sama One Two Benar Karena ada dua Lukisan di sana Nah sebelum kita Bahas lagi Bahas selanjutannya Kira-kira bahasa Inggris Lukisan itu apa Pemirsa di rumah Oke baik Ada yang sudah tahu mungkin Sudah sering dibahas ya Jadi bahasa Inggris lukisan adalah Painting Oke P-A-I-N-T-I N-G plus S Painting Plus S Jadi painting Painting Oke Repeat after me Painting Painting Oke very good Yang artinya adalah Lukisan-lukisan Nah Sekarang sebelum itu Tadi kita sedang membahas Tentang bentuk demonstratif adjektif Berarti kita harus Punya komplement dari gambar ini Yaitu Bendanya bagaimana sih Kira-kira Nah Mari kita lihat gambar ini Kira-kira apa nih Yang bisa kita bahas di benda ini Kira-kira gambarnya Terlihat apa nih Pemirsa Oke gambarnya terlihat Cantik ya Pemirsa Lukisannya Benar ya Lukisannya terlihat cantik Nah Jadi bahasa Inggrisnya apa nih Kira-kira kalau cantik So it is Beautiful B-E-A-U-T-I-F-U-L Beautiful Yang artinya Cantik Benar ya Jadi bisa Kamplemennya kita tambahkan Cantik disana Disana Jadi kita sudah ketemu Painting Sebagai kata bendanya Kita sudah ketemu Beautiful disana Sebagai Kamplemennya Sudah bisa kita buat kalimannya Nah Here it is Jadi pertama Kita harus menentukan Kata tunjuknya lagi Ini Pemirsa Kalau kita lihat Ada di mana itu lukisan Di dinding ya Ada di rumah Di dinding letaknya Paling Ujung Dinding paling ujung Ya disana Jadi kita harus menggunakan Ini atau itu Ya benar Itu Benar ya Karena bendanya Jauh Iya Jadi kita harus menggunakan Itu Nah Sekarang kita harus menambahkan Apa lagi nih Kalau bentuknya Bentuk kedua Remusrat adjektif tadi Kita harus menambahkan Kata bendanya Disini kata bendanya adalah Painting Oke So Firstly Subject is Those paintings Yang artinya Lukisan Lukisan Itu Oke Kita sudah dapat Subjectnya Jadi kita harus menambahkan Apa lagi Kita harus menambahkan Kata bantunya Atau To be Nah disini To be Nah disini To be Adalah Are Very good Those paintings Are Beautiful Those paintings Are Beautiful Oke yang artinya adalah Lukisan-lukisan itu Cantik Those paintings Are Beautiful Lukisan-lukisan itu Cantik Baik saya dicatat ya Nah Jadi Kalau lukisan Pasti ada di rumah Sering melihat ya Area di rumah Biasanya diletakkan Di dalam Ruangan keluarga Atau ruangan tamu Yang fungsinya adalah Untuk menghias Dinding rumah Biasanya Untuk menghias Dinding rumah yang polos Banyak orang yang lebih Memilih memasang lukisan Supaya enak dilihat Dindingnya Dan juga Ketika tamu datang Bakal merasa tenang Mungkin Misalnya Kalau kita masang Lukisan pemandangan Itu akan memberikan Kesan yang Menenangkan Area di rumah Misalnya kita memberikan Lukisan Berbentuk artistik Jadi akan memberikan Kesan kagum Kepada Dinding kita Atau hiasan rumah kita Nah Itulah fungsi dari Paintings Atau lukisan-lukisan Yang ada di rumah kita Nah selain di rumah Sebenarnya Paintings Atau lukisan Juga Biasanya diletakkan Di kantor-kantoran Biasanya Di rumah Atau di tempat kerja lainnya Yang Mendukung Biasanya diletakkan lukisan Gak mungkin Kalau diletakkan Di sebuah pabrik Yang notabene Banyak asap Yang mungkin notabene Orang sibuk kerja Nanti malah rusak Lukisannya Jadi Biasanya ada penempatan Yang tepat juga Untuk meletakkan lukisan-lukisan Jadi gak hanya di rumah Itu bisa juga di kantor Misalkan Bisa juga di bank Mungkin Kalau ada di rumah Sering ikut orang tuanya Ke bank Pasti sering melihat Yang namanya lukisan Di sana Beberapa bank Yang memasang Oke Itu ya Contoh lukisan Contoh Keberapa nih Kedua kita Dalam bentuk Demonstratif Adjective Those paintings Are beautiful Yang artinya Lukisan-lukisan itu Cantik Nah sekarang Kita punya contoh Apa lagi Yang ada di rumah Mari kita lihat Sama-sama Oke So Here it is Kok gambar lagi sih Kak Kok gambar lagi sih Oke Jadi kira-kira Kita lihat dulu dong Ini kira-kira apa sih Biasanya lihat di mana Yang ada tulisan gini Ada gambar Ada tulisan Oke Jadi itu biasanya Selain di rumah Selain di kamar Biasanya ada di mana Di mading sekolah ya Bukan ada di rumah Yang rajin lihat Mading sekolah Pasti sudah sangat familiar Dengan gambar seperti ini Harus ya Harus ya kita lihat Mading sekolah Siapa tahu ada informasi Yang disampaikan Dan berguna untuk kita Nah Untuk itu kita perlu menambahkan Kira-kira ini apa nih Baik Coba ada-ada yang tahu Ini adalah Poster Poster-poster Nah Itu dong bedanya Poster sama Lukisan Beda ya Poster sama lukisan Poster biasanya membuat informasi Nah Bahasa Inggris poster Kira-kira apa nih Oke Bahasa Inggrisnya adalah Sama Poster Hanya sedikit beda Pembacaannya Kalau di bahasa Indonesia Kita baca dengan poster Kalau di bahasa Inggris kita menjubutnya dengan Poster Poster Oke gitu ya Jadi kalau bahasa Inggrisnya poster Bahasa Inggrisnya poster P-O-S-T-E-R Plus S Atau Poster Oke Repeat after me Poster Oke Very good Oke sebelum kita bahas Apa sih poster Kita harus buat kalimat dulu dong Seperti tadi Oke Nah Jadi kita harus nambahkan Komplementnya Seperti tadi Kalau tadi lukisannya Kita bilang cantik Sekarang posternya Kita bilang apa nih Di sana Kalau kita lihat Banyak apa nih Pemirsa Banyak tulisan Selain itu Banyak Warna Warnanya bervariasi Pemirsa di rumah Berarti bisa kita bilang Posternya Berwarna-warni Atau penuh warna Nah Kira-kira bahasa Inggrisnya apa nih Oke It is colorful Oke jangan lupa ya Color itu bahasa Inggrisnya warna Sedangkan full itu sebenarnya Artinya penuh Colorful Atau bahasa Inggrisnya Warna-warni Atau kata lainnya Penuh warna Oke gitu ya Jadi Posternya warna-warni Kalau kita bisa lihat disini Oke Sudah cukup ya Kita punya Kata bendanya Kita punya couplemennya Sekarang mari kita buat Kalimannya Oke pertama kita harus Tentukan kata tunjuknya Lagi-lagi itu sama ya Letaknya dengan Lukisan di atas Itu letaknya ada di Dinding Benar Jadi kita harus menggunakan Kata tunjuk itu Nah bahasa Inggrisnya Kata tunjuk itu Untuk bendanya banyak Adalah Those Oke Those posters Kita tambahkan Those posters Oke yang artinya adalah Poster-poster itu Lalu diikuti dengan Kata bantunya Are Lalu apa lagi Colorful Those posters are colorful Yang artinya Poster-poster itu berwarna-warni Atau warna-warni Poster-poster itu Benar ya Jadi kita lihat Posternya penuh warna Oke Those posters Are colorful Those posters Are colorful Oke Jadi poster-poster itu Berwarna-warni Oke ngomong-ngomong Itu ada di rumah Yang gak tau Bedaanya poster Sama lukisan itu apa Nah Jadi poster Sebenarnya juga beberapa Poster dimuat Dengan bentuk gambar Supaya menarik Peminat Untuk orang-orang Membacanya Tetapi Selain ada gambar Di sana bakalan Ada yang namanya Tulisan Biasanya poster itu Berisi informasi Misalnya informasi Ngajakin lomba Misalnya ada lomba Terus misalnya Informasi mengkampanyekan Misalnya kampanyekan apa Kampanyekan selamatkan bumi Mengkampanyekan jangan buang Sembah sembarangan Dan sebagainya Jadi poster-poster itu Berisi informasi Yang biasanya Informasinya berupa Ajakan Nah gitu loh Bedanya sama lukisan Nah juga beda lain Yang lain bedanya apa nih Oh dalam bentuk Biasanya lukisan itu Dibuat dalam Sebuah frame Atau sebuah Bingkai Terangkat poster itu Biasanya bentuknya tipis Dan hanya ditempelkan Gunanya ya itu Untuk memberikan Informasi Dan biasanya informasinya Bersifat Sementara Karena poster Biasanya Cepat hancur loh Di rumah Oke jadi untuk itu Kalau lihat poster Di mading Jangan dicabikin ya Kan gak baik Biasa apa tau Orang lain juga Mau baca Nah selain itu poster Biasanya kalau selain di mading Dimana nih letakannya Oke biasanya bisa di kamar ya Ada beberapa Orang yang memilih Letakkan poster Di dalam kamar mereka Selain di mading Biasanya Mungkin posternya bagus Mungkin posternya enak dilihat Biasanya dipasang di kamar Selain itu Biasanya dipasang di Pingkiran jalan Nah dan juga Untuk area di rumah Mungkin yang sudah gede Yang juga mau nyebarin poster Atau mau berbagi informasi Sama orang-orang Harus memperhatikan letaknya Jangan meletakkan poster Secara sembarangan Kan sering kita lihat tuh Misalnya ditaruhkan Letakin di batang Atau di pohon Yang sudah lama Itu juga bisa Berpotensi untuk Merusak pohon Dan juga mungkin Dipasang sembarangan Di tiyak listrik Di asal tempel Itu merusak Keindahan kota kita Nah untuk itu juga Harus hati-hati Dimana kita harus Meletakkan poster Jangan sampai Meletakkan poster Secara sembarangan Oke gitu ya Pemirsa di rumah Jadi itu contoh Ketiga kita Dari bentuk Demonstrative objective Those posters Are colorful Yang artinya Poster-poster itu Berwarna-warni Atau penuh warna Nah sekarang kita punya Gambar apa lagi nih Pemirsa Oke lanjut ya Masih ada gambar Kak? Masih dong Nah Ini dia Kira-kira ini gambar apa nih Pemirsa Oke There are banana There are apples What else? There are grape Di sana Ada anggur Di sana juga ada Orange Atau jeruk Di sana ya Pemirsa di rumah Nah Ada banyak sekali jenisnya Jadi kita bisa nyebutnya Dengan apa? Buah-buahan Oke Nah jadi kalau kita melihat Bendanya lebih dari satu Dan bentuknya Banyak Misalnya ada pisang Ada apple Di sana Ada jeruk Di sana Jadi kita harus lihat Kita harus menggunakan Bentuk umum Untuk menyebutkannya Jadi disini bentuk umumnya adalah Semuanya itu adalah Buah-buahan Oke Buah-buahan seperti apa sih ya? Seperti itu Seperti pisang Seperti apple Dan lain-lainnya Oke Nah Sebelum kita lanjutin Pembahasan kita Kita harus tahu dulu Bahasa inggris dari Buah-buahan So what is the english Of buah-buahan? It is Oke Very good It is Fruits F-R-U-I-T-S Fruits F-R-U-I-T Fruits Yang artinya Buah-buahan Atau buah Ditambahkan S Yang artinya Buah-buahan Fruits Oke Jadi Buah-buahan Bahasa inggrisnya adalah Fruits Repeat after me Fruits Very good Oke Sekarang kita sudah punya Kata bendanya disini Jadi kita harus mencari Apalagi yang belum ada? Untuk bentuk kedua Itu complementnya Oke Atau letakkan Baru ujung kalimat Untuk menjelaskan bendanya Kenapa Jadi disini kita bisa menambahkan Kira-kira buah-buahan itu Seperti apa Pemirsa Buah-buahan itu sehat ya Sepakat ya Buah-buahan itu sehat Kira-kira bahasa inggris sehat Itu apa Pemirsa Oke It is Healthy Iya Kalau misalnya Ungunya health Tapi sekarang kita menggunakan Healthy Yang artinya Sehat Jadi Buah-buahannya sehat Untuk dimakan Benar ya Pemirsa Nah sekarang Seperti tadi Mari kita buat kalimatnya sama-sama Oke Sekarang kita lagi-lagi harus lihat Posisi bendanya dimana Ada dimana Di meja dekat kita ya Pemirsa Benar ya Nah jadi Kita menggunakan ini atau itu Oke lebih tepatnya kita menggunakan Ini Dan ini bendanya lebih dari satu Nah Jadi tepatnya kita menggunakan Kata tunjuk apa nih Pemirsa It is This Oke This This Fruits Yang artinya Buah-buahan Ini Oke lalu diikuti dengan Kata bantu ya Pemirsa Jadi kata bantunya adalah Are These fruits Are Lalu apa lagi Komplementnya Healthy Yang artinya These fruits Are healthy Iya Buah-buahan ini Sehat These fruits Are healthy Buah-buahan ini Sehat Oke try to repeat after me These Fruits Are Healthy These fruits Are healthy Buah-buahan ini Sehat Oke Seperti ada pemirsa Jadi buah-buahan itu juga Merupakan Salah satu Makanan Sehat Ya juga merupakan Salah satu komponen Pelengkap Partai H dan 5 Sempurna Nah jadi makan Buah-buahan itu Baik untuk tubuh Pemirsa Selain tadi Itu berguna Untuk menambah Serat tubuh Juga menambah Asupan vitamin C Dalam tubuh kita Oke Nah itu ya tadi Penggunaan These and Those Gimana pemirsa di rumah Gampang gak? Oke gampang Nah untuk itu Jangan lupa Selalu diulang-ulang Bagi pemirsa di rumah Yang mencatat Supaya bisa terbiasa Menggunakan These and Those Dalam kehidupan sehari-harinya Jadi lagi-lagi These itu Merupakan artinya Ini Kata-tetunjuk Benda lebih dari satu Dan Those Kata-tetunjuk Benda yang artinya Itu lebih dari Satu Bendanya Oke gampang ya Nah jadi Terima kasih Ada di rumah Dan pemirsa di rumah Yang sudah bergabung Bersama kami Dan juga saya Mengajak Untuk jangan Jangan kemana-mana Karena Selain ini Ada di rumah Dan pemirsa di rumah Masih bisa menyaksikan Acara Lensara Feja Tentunya hanya di TVRI Bungkulu Dan akhirnya Saya Yohan Iblainanto Beserta suruh Kerabat kerja TVRI Bungkulu Yang bertugas Mempamil diri Terima kasih Seperti yang anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Goodbye Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa